Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Nuryatin Fathurwazi Saya adalah peserta UKM PPG dalam jabatan PED 1 LPTK saya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Saya peserta dari Kabupaten Bitar dengan nomor Induk 21010912103 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Disiapkan dulu ketua kelasnya di tempat duduk siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 3 C yang soli dan soli H Semuanya sudah sarapan hari ini anak-anak Kalau sudah sarapan berarti jawabnya lebih keras lagi, lebih senangat lagi Saya ulangi Selamat pagi anak-anakku kelas 3 C yang soli dan soli H Mantap anak pintar, anak hebat Anak-anak alhamdulillah hari ini kita semuanya dipertemukan kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerbi Setelah anak-anak kemarin kalian melaksanakan libur beberapa hari Ada libur akhir tahun, kemudian juga ada libur hari raya idul Pastinya banyak sekali yang menarik dalam liburan kalian anak-anak Mungkin ada yang berkunjung ke rumah kakek neneknya Ada yang berrekreasi Ada yang hanya di rumah saja Ada yang hanya belajar di rumah dan lain sebagainya Saya yakin pasti bermacam-macam kegiatan kalian selama di masa liburan Anak-anak sebelum kita memulai untuk belajar hari ini Kita akan berdoa bersama-sama dengan membaca surat al-fatihah Yang dipimpin oleh ketua kelas Ketua kelasnya adalah Mas Tegar Saya persilahkan A.S. 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 A-M.U.D. Baik anak-anak mudah-mudahan doa kalian Dikabulkan oleh Allah Kalian menjadi anak yang sholih dan sholihah Amin Allahumma Amin Yang selanjutnya Pak Fatkur akan absensi terlebih dahulu Maka di antara kalian yang mungkin hari ini tidak hadir Nanti yang saya panggil silahkan angkat tangan kanannya Dhani Dias Julian Fahri Farel Ferdiansyah Fitriani Haidar Herze Govina Harisma Ling Siji Maria Pindah Muhammad Ihsan Muhammad Bagus Muhammad Noval Muhammad Shawki Natasha Novan Chandra Novan Tidak masuk Baik Mas Novan ya yang gak masuk Pandu Surau Rizka Tegar Baik Alhamdulillah anak-anak berarti yang gak masuk hanya satu anak yang namanya Mas Novan Gimana Gimana Insya Allah semuanya naik ya Kalaupun nanti ada yang sakit kita akan bersama-sama Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan Amin Allahumma Amin Yang selanjutnya Pak Fatkur akan mengecek terlebih dahulu untuk atribut kalian Saya cek dari sini Mungkin ada yang Kukunya panjang atau mungkin seragamnya yang tidak lengkap Semua yang lengkap anak-anak hari ini ya Baik Lengkap Dalam kesempatan pertemuan ini Pak Fatkur nanti akan membahas tentang materi surat An-Nasar Dalam tujuan pembelajaran nanti kalian harus mampu membaca surat An-Nasar Sesuai dengan tartil Dengan baik dan benar Maka dari itu anak-anak saya persilakan Keluarkan buku PAI kalian Silahkan dibuka halaman pertama anak-anak Di situ ada materi surat An-Nasar Oke anak-anak Taukah kalian Surat An-Nasar ini ada berapa ayat anak-anak Mas Bian Ada berapa Ya Ada tiga Nah Bagaimana cara membaca yang baik dan benar Nanti Pak Fatkur akan contohkan Terkait panjang pendeknya Dan juga masorijil hurufnya Maka dari itu anak-anak Perhatikan dengan baik Apa yang nanti saya tampilkan di layar proyektor Oke Sebelumnya Untuk lebih semangat Saya kasih Zezer terlebih dahulu Mana semangatmu Sekarang yang putri diam Ganti yang laki-laki Coba semangatnya seperti apa Kita ukur bersama-sama Yang putri diam dulu Yang laki-laki Mana semangatmu Mana semangatmu Oke 80 Yang putri sekarang Yang laki-laki dia Mana semangatmu Oke 79,9999 Tipis bedanya ya Masih keras yang laki-laki Baik sekarang kita akan membahas tentang Surat An-Nasar Nah perhatikan layarnya Nah perhatikan layarnya anak-anak Pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kelas 3 semester ganjil Tahun pelajaran 2022-2023 Nah ini bukunya Sama dengan kalian anak-anak ya Nah seperti yang Pak Fatkur sudah sampaikan tadi Bahwasannya Tujuan pembelajaran hari ini Kalian nanti akan mampu Membaca surat An-Nasar Dengan tartil Dengan baik dan benar Dalam surat An-Nasar ini anak-anak Disini sudah saya peta konsepkan Senangnya belajar Surat An-Nasar Nanti seolah akan ada beberapa ketemuan Dalam surat An-Nasar ini Yang hari ini yang harus kalian kuasai Yang harus kalian Kuasai atau yang harus kalian Bisa di hari ini adalah Tentang membaca kalimat Dalam surat An-Nasar Besoknya pertemuan berikutnya adalah Kalian menghafal surat An-Nasar Kemudian menulis Dan yang terakhir adalah Isi kandungan dari surat An-Nasar Surat An-Nasar Termasuk surat Dalam Al-Qur'an Saya yakin semuanya sudah Al-Qur'an Kalaupun ada yang jilid mungkin beberapa Dan saya juga yakin Kalian di rumah sering Membaca Al-Qur'an Aku suka membacanya Aku bangga bisa membaca surat An-Nasar Dengan benar Nah coba anak-anak Perhatikan di layar Bisa terlihat anak-anak ya Baik Sebelum membaca Kur'an surat An-Nasar Amatilah gambar berikut Coba anak-anak Amati dulu gambar itu Itu ada Murid yang laki-laki Ada murid yang perempuan juga Kalau gak salah itu yang perempuan Ada berapa anak-anak jumlahnya Ada dua Nah itu pakai kerudung ya Yang membedakan pakai kerudung Sama pakai kopia Gurunya laki-laki Tapi bukan Pak Fatkur Kalau Pak Fatkur gemuk Kalau ini kurus anak-anak ya Nah gurunya membimbing Membaca surat An-Nasar Coba anak-anak Bisa gak kalian baca Di Layar proyektor ini Seorang guru ini mengucapkan apa Coba baca anak-anak Bersama-sama Pintar Ya betul Ilaja Anas Rullahi Wal Fat Bawahnya anak-anak Kebawah Coba sekarang ceritakan Maksud gambar di atas Sesuai pengamatan kalian Coba anak-anak Apa yang dilakukan di kelas ini Siapa yang bisa menjawab Ya Mas Hoki Ada lagi Yang lain Apa yang dilakukan dalam gambar ini Kegiatan ini Ya Membaca surat An-Nasar Boleh Yang lainnya Yang mengucapkan Surat An-Nasar Siapa ini Guru Muridnya Muridnya Ya betul Muridnya mendengarkan Kemudian menirukan Jadi gurunya yang membaca terlebih dahulu Kemudian Muridnya Menirukan dari bacaan Surat An-Nasar Ya Bisa dipahami anak-anak ya gambar ini Oke sekarang kita lanjut Mas Ayo sikapnya yang baik Membaca kalimat dalam Kur'an Surat An-Nasar Tadi ada berapa ayat An-anak surat An-Nasar Tiga Insya Allah Surat ini Pendek Paling pendek Dan kalian Akan lebih cepat Menghafalkannya Coba perhatikan layarnya Amati cara gurumu Melafalkan Surat An-Nasar Perhatikan gerak Mulutnya Panjang dan pendek Bacaannya Sebelum membaca Surat An-Nasar Cermati terlebih dahulu Tulisannya Mas Bian Duduk yang baik Duduk yang baik Ayat pertama Nah Sekarang Pak Fatkur Akan membacakan Kalian perhatikan Gerak-gerinya Mulut Pak Fatkur Seperti apa Makhrat yang tepatnya Kemudian nanti Kalian Menirukan Ya Oke Saya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim Iza Ja Anas Rullahi Wal Fatih Coba Ditirukan Satu Dua Tiga Bagus Nah disini ada keterangannya Perhatikan panjang bacaan berikut Disitu ada arah panah Panjang lima harokat Ketukan Atau lima ketukan Satu Dua Tiga Empat Lima Tapi gak terlalu lambat Tua Dua Gapat Empat Huruf apa Ana yang panjangnya lima harokat Huruf apa Ina Huruf Jin Panjangnya lima harokat Dengan kanda Layar namanya Sre Gini ya Nana ya Coba Coba semuanya ikut Pak Fatkun Ja Satu Dua Tiga Nah Lima ketukan panjangnya Kemudian Bawahnya Sudah Sudah Jangan Plak Plak Selanjutnya Panjang Panjang dua harokat ketukan Atau dua ketukan Yang ditunjuk itu huruf apa Ana Huruf hija'iyahnya Huruf apa Zal Huruf Ya Dua harokat Dua ketukan Kalau dibaca lima Tentukan Boleh Pak Tidak Bo Tidak Salah Coba Sekali lagi Ayat pertama Kita baca bersama-sama Ya Perhatikan di layar Walaupun sudah Gak balok Tapi perhatikan Satu Dua Tiga Ila Ya Anas Rum Loh Di Welfat Coba Saya tes Mas Fardy Yang keras suaranya Coba Baca Yang keras suaranya Ila Ya Anas Rum Loh Welfat Oke Bentar Yang perempuan Kamu Mbak Cantika Silahkan Yang keras suaranya Coba bilang Ja 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 Coba Coba sekarang bilang Ja Ja Jangan ngobos Yang huruf Jinnya Tidak boleh ngobos Ja 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 Ngobos itu Keluar anginnya Ja Salah Ja 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 Sekali lagi Mbak Cantika Satu Dua Tiga Ja Anas Oke Pinter Saya yakin Semuanya juga Sudah bisa Oke Sekarang kita lanjut Anak-anak Nah Ayat Kedua Ini Lebih panjang Daripada Ayat yang pertama Fafatku Baca dulu Nanti kalian Perhatikan dulu Baru nanti Menirukan Ya Waro Aitain Nasayad Hulu Nefi Dinil Ladi Af Wajah Bisa ya Yuk Semuanya baca Sambil Memperhatikan Kalimatnya Satu Dua Tiga Waro Aitain Nasayad Kudu Nanti Dinil Asyad Wajah Sekarang kita koreksi Dalam bacaan ini Yang ada Panahnya yang pertama Huruf Ho Pangkal Tenggorokan Huruf Ho Ho Kalian Rasakan Huruf Ho Itu ada di Pangkal Tenggorokan Ho Ho Kalau Keatasnya Akan berbunyi H Bersih H H H Bersih H Nah Nah Huruf Ho Ini Ada di Pangkal Tenggorokan Ho Yade Hulu Yade Hulu Yade Huluna Kemudian Bawahnya Dibaca Ai Bukan Oe Eh Kau Oe Komajah Ai Jadi Ai Sama Ai Beda Kalau di Kalimat ini Ai Huruf Alif Ketemu Dengan Huruf Ya Yang disukun Bacanya Ai Bukan Ai Kalau bacanya Ai Salah Coba Sekali Lagi Pak Fatkur Membaca Perhatikan Mulut Saya Peringis Mencucunya Dan nanti Kalian Praktekan Kalian Tirukan Waro Aitan Nah Disini Ada Nun Bertasdit Ini Adalah Apa Sini Apa Hun Hunnah Ya Nun Bertasdit Hunnah Maka Dibacanya Ditekan Dan Ditahan Saya Ulang Waro Aitan Saya Ge Hulun Afi Din Lahi Af Wajah Bersama Sama Satu Dua Tiga Waro Aitan Afi Hulun Afi Hulun 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 Pinter Sekarang Kita lanjut Ayat Keberapa Tiga Ayat Terakhir Ini Panjangnya Hampir Sama Dengan Ayat Yang Kedua Tapi Ini Adalah Ayat Yang Terakhir Perhatikan Lagi Perhatikan Mulut Pak Faktur Sambil Melihat Kalimatnya Fasab Bih Biham Dirop Bikawas Taufir Innahu Kanatau Wabah Disitu Ada Waklof Kof Lam Yang Namanya Waklof Ya Itu Beda Beda Pengertiannya Kalau Kof Lam Lebih Baik Berhan Ti Oke Fasab Bih Bih Huruf H Disukun Bersih Beda Dengan Kho Kho Tadi Dipangkal Tenggorokan Kalau H Lebih Bersih Mas Bilan Kalau Masih Ngobrol Sama Temannya Tak Suruh Pindah Di Depan Tak Suruh Baca Surat An Nasr 50 Kali Mau Mas Dian Kalau Enggak Mau Dengarkan Mbak Faktur Fasab Diham Dirab Dikawas Tau Fir Fir Disitu Ada Doppel Sukun Ronya Disukun Kemudian Huruf H Menjadi Sukun Disitu Domba Tapi Karena Wakof Karena Berhenti Maka Hanya Berubah Menjadi Sukun Akhirnya Membacanya Was Tau Fir Selanjutnya Innah Innah Ketemu Nun Sukun Lagi Yaitu Apa Anak Gunah Innah Hukana Tau Wabah Kita Koreksi Kebawah Huruf 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 Bertasdid Dibaca Rangkap Atau Ditekan Tidak Ditahan Beda Sama Nun Nun Sama Min Yang Bertasdid Harus Ditekan Dan Ditahan Kalau Huruf Bah Ini Bertasdid Tidak Ditahan Fasab Bih Cukup Ditekan ditahan dia ditahan sulit, kalau ditahan sulit ditekan, tidak ditahan coba dipraktekan satu, dua, tiga bagus, pinter selanjutnya nah, tugas mandiri perhatikan ayat-ayat berikut bacalah bersama teman kalian secara bergantian ingat, pembacanya harus dengan kakidah tajwid, dengan tartil, dengan baik dan benar, seperti yang sudah Pak Fakur contohkan tadi ya, beringis mencucunya panjang pendeknya dan lain sebagainya ya, silahkan teman dalam satu bangkunya kalau ada tiga berarti bergantian dalam satu bangku kalau ada dua bergantian sama dalam satu bangku ya, kemudian nanti akan saya tunjuk untuk membaca surat Anasar lengkap mulai dari ayat 1 sampai di 3 oke, sudah siap sudah siap anak-anak sudah siap anak-anak sudah mahasemangatmu enak-anak 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 let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, kalian sudah membaca surat Anasar ayat 1 sampai 3 secara berkelompok dengan teman satu bangkunya sekarang saya akan menunjuk diantara kalian harapan Pak Fatkur kalian bisa membacanya dengan tartil sesuai tajwid dengan baik dan benar yang pertama saya tunjuk adalah Mas Ferdi silahkan dibaca surat Anasar sudah bagus namun untuk makharicul hurufnya seperti huruf gim seperti huruf ho lebih dipelajari lagi ya Mas Ferdi sudah bagus selanjutnya saya tunjuk Mbak Najwa silahkan dibaca selamat menikmati Surat Anasar berkelompok diperhatikan sudah bagus namun harus ada yang diperhatikan lagi terkait dengan Wakaf tadi was tau fir jadi H nya belum kelihatan huruf H nya belum kelihatan dan kemudian huruf jim nya sekali lagi anak-anak untuk semuanya Huruf yin tidak boleh ngobos Ya Yin Aji Kalau ngobos Tumbas jajan Ngobos Jadi biasakan Tumbas jajan Tumbas Tumbas nopo Tumbas jajan Ini tidak boleh ngobos Untuk berlatih Jadi yang betul Tidak ngobos Yang jah Itu kurang betul Sesuai makarilujul hurufnya Selanjutnya Saya pilih lagi mas Saya ngomong-ngomongan diwes apa ya Saya gak mau perhatikan Mas Yogi Baca Saya ngomong suaranya Bismillahirrahmanirrahim Ibadah Nasruwai Juga sudah bagus Namun ada makarijul hurufnya Atau huruf hijayahnya Yang harus Dibenahi lagi Contohnya Falsat Bi Jangan sampai Salah dengan Bi Ya Beda tipis Beda tipis Falsat Bi Bukan Falsat Bi Beda Kalau H suaranya ada di dalam H Bah Bah A A Bah Suaranya ada di depan Suara H itu Memboroskan Nafas Ya Jadi nafasnya akan Boros ketika Mengucapkan huruf B B B B B B B B Oke Sudah bagus Selanjutnya Dari perwakilan yang cewek Satu lagi Mbak Ling Siji Coba dibaca Yang keras suaranya Mbak Ling Siji Sudah bagus Meringis Mencucunya Dapet Ya Cuman Ketika mengucapkan Yang ayat pertama Wal Fat Jadi hanya juga harus terlihat Bukan hanya Wal Fat Gak terdengar Fat Jadi ada haknya Sukun Ya Ilaja Nasrullahi Wal Fat Hanya terdengar Meringis Ya Bacanya meringis Kalau mencucu salah Wal Fat Salah Wal Fat Oke Sekarang Semuanya Bersama-sama Lihat bacaannya Yuk mas Sama Tulanan Karokanjani Di depan sini Mas Apa ini namanya Sama Pak Fatkur Sini Yuk Semuanya perhatikan Di depan Besokan di sini Disini Disini Berdiri yang tegak Perhatikan depan Yuk Semuanya baca bersama-sama Dimulai dengan basmala Mulai Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Pasat Pasat Bih Bi Am Di Rok Jika West Tau Fir In Nabu Kanasau Wabah Baik Sudah Kamu kembali Ke tempat Oke Saya kira Sudah Bagus Semuanya Bacanya Tiga Lanti Keterampilan Untuk Makharijul Hurufnya Contohnya Seperti yang Saya sampaikan tadi Huruf Yim Itu harus Benar-benar Fasih Ya Jangan sampai Ngobos Nah Kalian Sudah Membaca Sendiri-sendiri Secara Berkelompok Tadi Dalam satu Bangku Kemudian Juga Sudah Membaca Bersama-sama Tadi Selanjutnya Mungkin Di antara Kalian Kepalanya Ditaruh di meja Diangkat Ya Mungkin Di antara Kalian Ada Yang Mau Bertanya Tenteng Surat An-Nasr Saya Persilahkan Ya Mas Haidar Baik Artinya An-Nasr Itu Apa Mungkin Mungkin Ada Yang Tahu Dari Teman-teman Yang Lain Belum Tahu Apa Ada Yang Tahu Apa Kemenangan Ada Yang Lain Belum Tahu Ya Oke Artinya Adalah Pertolongan Ya Mas Haidar Jadi An-Nasr Itu Artinya Pertolongan Tentunya Yang Menolong Adalah Al Oke Dalam Peristiwa Apa Kita Akan Bahas Di Pertemuan Berikutnya Ya Mas Haidar Ya Jadi An-Nasr Artinya Pertolongan Mungkin Ada Lagi Yang Mau Bertanya Ya Mbak Aisy Urutan 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 Surat An-Nasr Dalam Al-Quran Itu Yang Keberapa Ada Yang Tahu Berapa 106 Ada Yang Lain Berapa 120 Ada Yang Lain 163 Ada Yang Lain Urutan Surat An-Nasr Itu Urutan Yang Keberapa Dalam Al-Quran Ada Berapa Surat Yang Bisa Nanti Boleh Pulang Kalau Waktunya Pulang Surat Dalam Al-Quran Itu Ada Berapa Jumlahnya 114 114 114 Jumlahnya Surat Dalam Al-Quran Ya Diiling Diingat 114 Surat Dalam Al-Quran Nah Urutan Surat An-Nasr Ini Baik Si Urutan Yang Ke 110 Berapa An-Nasr Pintar 110 Coba An-Nasr Di Dalam Al-Quran Itu Surat Yang Paling Terakhir Namanya Surat Apa Dalam Al-Quran Surat Yang Terakhir Berarti Surat Yang Keberapa 114 Surat An-Nasr Nah Katanya Sudah Al-Quran Kan Jadi Kamu Jangan Hanya Membaca Saja Tapi Lihat Pengetahuannya Banyak Di situ Dilihat Di Halaman Yang Terakhir Oh Surat An-Nasr Ini Urutan Yang Ke 114 Oh Surat An-Nasr Ini Urutan Yang Ke 110 Baik An-anak Saya Yakin Kalian Sudah Bisa Membaca Dengan Baik Dan Ini Coba Saya Tutup Kemudian Kalian Nanti Akan Saya Tanya Yang Saya Baca Ini Termasuk Ayat Yang Keberapa Bismillahirrahmanirrahim Waro'aytan Nasa Yad Kuluna Fidin Lahi Afwaja Ayat Keberapa Anak Bentar Ayat Berapa Coba Lanjutkan Ayat Berikut Ini Waro'aytan Nasa Yad Kuluna Fidin Lahi Afwaja Baik Baik Itu Anak Anak Ya Pembelajaran Tentang An-Nasr Untuk Pertumbuhan Selanjutnya Anak Kalian Nanti Akan Menghafal Menghafal Surat An-Nasr Ayat 1-3 Dan Nanti Akan Saya Panggil Satu Persatu Ya Kemudian Nanti Akan Saya Nilai Tugasnya Di rumah Untuk Menghafalkan Surat An-Nasr Ayat 1-3 Dengan Baca Kartil Dengan Baik Dan Benar Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Awal Tadi Ya Huruf Yang Harus Kalian Perhatikan Cara Bacanya Meringis Mencucunya Dan Lain Sebagainya Terakhir Anak Anak Jangan Lupa Solat Wajib Lima Waktu Kalian Ada Solat Subuh Solat Luhur Solat Masar Solat Madri Solat Nisha Jangan Sampai Bolong Ya Kalian Sudah Besar Kemudian Di rumah Belajar Mandiri Kalau Orang Tuanya Repot Dibantu Orang Tuanya Jangan Lupa Nanti Pulang Sekolah Juga Salim Menggunakan Kedua Tangan Ya Dicium Pakai Hidung Jangan Dicium Pakai Tipi Jangan Dicium Pakai Telinga Yang Terakhir Anak Yuh Pembelajaran Hari Ini Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdalah Bersama Sama Alhamdulillah Terima Kasih Anak-anak Tetap Semangat Belajar Rajin Beribadah Dan Belajar Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!